Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo tampak mesra di acara puncak bulan Bung Karno. Puan Maharani menyerukan kemenangan hat-trick PDI Perjuangan di 2024, termasuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden. Setelah sempat berseteru memperebutkan tiket calon Presiden dari PDI Perjuangan, rekonsiliasi tampak telah terjadi antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Hal tersebut terlihat dari kemesraan keduanya di puncak Hari Bung Karno di Stadion Utama GBK. Dalam sambutannya, Puan secara khusus menyebut Ganjar sebagai sosok paling istimewa untuk dirinya. Puan juga menyerukan kepada seluruh kader untuk bersatu memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo di pemilu mendatang. Kemenangan PDI Perjuangan telah melahirkan seorang pemimpin bangsa yang tidak hanya dicintai rakyatnya, tapi juga dihormati oleh dunia. Kader terbaik PDI Perjuangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Kita, kita, kita ingin suksesi kepemimpinan nasional berjalan dengan lancar. Estafat pembangunan yang dapat diteruskan oleh Presiden dan Wakil Presiden baru dari PDI Perjuangan. Tanggal 21 April 2023 yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri telah menetapkan calon Presiden dari PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Hari ini, hari ini, kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon Presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Sementara itu, Baca Pres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo berkeinginan mengulang kesuksesan dirinya memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Tengah di bawah Komando Puan Maharani. Saya ingin menyampaikan terima kasih. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan, dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Pak Puan. Insya Allah, kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden dari partai tersebut. Hingga saat ini, tiga partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Perindo telah menyatakan dukungannya untuk Ganjar. Dari Jakarta, Andri Anton, Santara TV melaporkan.